selamat menikmati kita akan melaksanakan penimbangan media LB sesuai dengan perhitungan yang sudah dilaksanakan dengan menggunakan timbangan atau neraca analitik dengan keterlitian seper 10.000 gram sebelum digunakan sebaiknya timbangan dibiarkan sampai beberapa saat dulu sekitar 5 menit agar timbangannya lebih stabil terus kemudian kita tarik kita pastikan tariknya tar baiklah kita akan melaksanakan penimbangan karena cara loginya tidak ditemukan sehingga kita pakai kertas juga tidak masalah silahkan di tarik ya kita nolkan terlebih dahulu timbangannya selanjutnya kita timbang perhatikan angkanya jangan melebihi atau setidaknya mendekati dari sesuai yang dibutuhkan pada media single strength kita membutuhkan sesuai dengan perhitungan yaitu 3,9 gram ini kita membutuhkan 3,9 gram sesuai dengan perhitungan maka ini masih kurang banyak tambahin lagi enggak usah ragu-ragu bro ya disini ada ada Arif ada Raylin dan ada Sylvia sedikit lagi jangan sampai banyak yang tercecar tetap jaga jarak guys ya ya langsung ubah oke yang kita butuhkan adalah 3,900 ini sudah cukup mendekati dan aman hanya kelebihan seper 10 ribu beratnya sudah kita dapatkan 3,9 lebih dikit enggak apa-apa bro ya setelah ditimbang masukkan media yang sudah ditimbang ke dalam Alan Mayer karena kita membutuhkan larutannya medianya medianya sebanyak 300 mili maka kita menggunakan Alan Mayer sebanyak Alan Mayer 500 mili karena enggak ada yang pas 300 mili jadi boleh berlebih silahkan dimasukkan ya ini adalah hasil penimbangan untuk media media LB double strength dilaksanakan oleh Arif Al-Muharram setelah dilaksanakan penimbangan media dipindahkan ke wadah yaitu kali ini pada LB karena hanya membutuhkan 100 mili kita menggunakan LR Mayer 100 ml selanjutnya ditambahkan aquades yang akan dilaksanakan sebentar lagi oke selanjutnya ditambahkan aquades oke setelah setelah dilaksanakan penimbangan yaitu sekarang medianya dilarutkan dengan aquades dengan masing-masing yang untuk single strength karena kebutuhannya banyak single strength yang ini kita larutkan dengan 300 ml air dan untuk double strength cukup dengan 100 ml air untuk pengukuran airnya itu sebaiknya menggunakan gelas ukur agar lebih tepat seberapa banyak air yang akan kita gunakan kalau kita menggunakan langsung seperti ini disini memang sudah ada tanda terra sebanyak 300 ml cuman kalau disini karena dia kapasitasnya besar sehingga tingkat akurasinya akan rendah sebaiknya menggunakan diukur dengan gelas ukur secara terpisah seperti ini ya teman-teman oke setelah dilarutkan selanjutnya kita larutkan media yang sudah kita yang akan kita buat ini kita akan menggunakan hot plate agar semakin cepat terlarutnya kita panaskan hot plate-nya terus jangan lupa diaduk-aduk menggunakan spatula sampai benar-benar larut jadi diaduk sambil nunggu heating heaternya ini panas jadi diaduk-aduk sampai rata sampai dia stabil pecah merata tidak ada gumpalan-gumpalan seperti ini lagi ya teman-teman oke proses pelarutan dari media LB bersama dengan Arif Al Muharram buka dulu bang maskernya bang iya pak oke diaduk-aduk terus sampai dia benar-benar larut tidak ada gumpalan-gumpalan yang tersisa sebelum kita menanam atau sebelum kita memasukkan media ini ke dalam tabung durham masing-masing ini sudah kita siapkan arak tabung bersama dengan tabung reaksinya jadi tabung reaksinya yang sudah diisi dengan tabung durham ini ada tabung kecil ini ada tabung besar bisa dibedakan nah tabung durham ini fungsinya adalah untuk menangkap gelembung gas yang tertangkap oleh fermentasi terjadinya fermentasi oleh bakteri jadi bakterinya akan memfermentasi dari media laktosa brotini jadi ini kaldu laktosa ini akan difermentasi sehingga pada proses fermentasinya dia akan menghasilkan gelembung udara atau menghasilkan gas nah gas ini akan tertangkap oleh tabung durham yang diletakkan secara posisi terbalik sehingga menandakan sebagai indikasi bahwa kalau tabung durham ini nanti akan terisi gas maka hasilnya akan dinyatakan positif oke pada seri pemeriksaan dengan seri 3 ini kita menggunakan totalnya adalah 9 tabung reaksi yaitu dimana kita bisa bedakan diantara 3-3 ini seharusnya akan diberi label atau diberi tulisan atau ya intinya kita berikan label tapi karena kita laboratorium sedang sepi sehingga hanya ada sampel kita sendiri jadi tidak masalah cuma kita harus menandai mana-mana sampel kita dengan keterangan-keterangan yang kita butuhkan seperti ini kita pada seri 3 kita menggunakan 3 tabung pertama itu adalah single string 1 yaitu dimana akan kita isi dengan 9 ml media dan 0,1 ml sampel dan untuk single string 2 kita akan isi sebanyak 9 ml media dan kita isi 1 ml sampel nah terus selanjutnya ini kita barisan yang terpisah bisa dilihat ini barisan yang terpisah ini akan kita isi dengan menggunakan media double string jadi double string ini adalah dimana larutannya sama cuma kita tambahkan 2 kali lipat komposisi medianya oke jadi yang baris pertama yang sebanyak 6 ini kita pisah menjadi 2 yaitu single string 1, single string 2, dan double string selanjutnya teman-teman bisa isi tabung ini dengan masing-masing media harap tidak sampai salah ketukar atau tertukar yang pertama kita bebas mau isi single string dulu atau mau pakai double string silahkan untuk double string karena ini double string seharusnya memang tetap harus pakai 10 ml tetapi kalau kita pakai 10 ml kita akan melaksanakan akan melakukan pemborosan media sehingga saya isi saja dengan 5 ml saja berdasarkan kebiasaan kalau memang hasilnya positif dia akan tetap positif dan tidak masalah jadi kalau seharusnya secara prosedur dia harus kita isi 10 ml ternyata setelah kita isi 5 ml ternyata kurang kita boleh tambahkan karena ini memang kemarin dalam proses pembuatan dan perhitungannya kita sengaja tambahkan agar tidak terjadi agar ya agar mencukupi saja apabila terjadi tumpahan atau kenyataannya kurang seperti ini jadi masing-masing dari tabung saya tambahkan 1 ml jadi satu tabung berisi 6 ml double string 6 ml media LB double string oke setelah diisi dan tabung terendam kita balik saja dengan menggunakan tangan seperti ini boleh dan kita pastikan di dalamnya tabung durham tidak ada sedikitpun gelembung agar tidak terjadi bias dalam pembacaan hasil jadi seperti ini kita balik dan kita lakukan sampai semua tabung terisi terisi oke kalau sudah terisi kemudian kita balikan seperti ini kita buang gelembungnya kita kembalikan sampai tidak ada sedikitpun karena kalau ada sedikit nanti akan bisa menimbulkan biasa dalam pembacaan cara mudahnya adalah setelah kita sudah dapat kira-kira ukurannya seberapa kita tidak perlu menggunakan lagi pipet ukur kita langsung bisa tuangkan dan kita sejajarkan dengan rekan sebelahnya sebelah tabungnya boleh kita balik boleh kita balik dan semuanya kita isi kita lakukan hal yang sama selanjutnya kita isi yang single string isinya sama saja kalau untuk single string sebenarnya boleh 9mm boleh 10mm bebas sih intinya tidak masalah karena kalau mau penghematan ya kita kurangi saja pada prinsipnya yang penting tabung durham ini harus terendam tapi sesuai prosedur ya kita bikin 10mm atau 9mm lah minimal apabila sudah terisi seperti ini kita pakai cara cowboy aja cepet-cepetan karena kalau kita sudah di dunia kerja sampel kita akan banyak jadi kalau kita pakai pipet ini akan terasa lebih lama jadi kita langsung samakan saja sama tetangganya ya jadi biar enggak terjadi kecumburuan seperti ini saja karena kita pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pemeriksa sebanyak 5 sampel yaitu 5 kali 9 tabung sehingga 45 kali kita pakai pipet terlalu lama jadi seperti ini aja caranya kita sejajarkan dengan sebelahnya apabila kelebihan sedikit tidak masalah tidak masalah tidak masalah tidak masalah oke selanjutnya kita balik semuanya yuk selanjutnya kita balik semuanya yuk jadi pada sebelum apabila ini sebelum dibalik jadi enggak masalah ini tidak steril yang penting setelah disterilisasi kita harus perilaku yang kita laksanakan harus benar-benar aseptik benar-benar harus steril selanjutnya kita bungkus bukan kita bungkus kita tutup ya maaf tadi salah kita tutup dengan kapas jadi kita lipat kita ambil potong-potongan kapas kita tutup rapat tapi tidak terlalu kencang seperti ini sisakan ujungnya agar kita mudah untuk menariknya jadi bikin gulungan agak panjang panjang ini langsung bisa enggak apa-apa direkam aja nanti kan tinggal dicapetin gitu seруг setup temanku temanku semua temanku ketak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.